Halo Sobat BP, badminton menjadi salah satu olahraga yang takkan kehilangan pesonanya hingga kapanpun. Hadirnya sosok bidadari menawan membuat olahraga yang ditemukan 2000 tahun silam ini menjadi lebih menarik. Pahanya cantik, atlet putri ini juga punya prestasi yang cukup mentereng di level junior. Nah, di video kali ini, Andin udah ngerangkum spesial buat kalian deretan atlet cantik badminton yang tampil di kejuaraan dunia junior 2023. Jepang memang tak pernah kehilangan sosok anggun di dunia badminton. Kalau di senior ada Aya Ohori dan Chiharu Shida, di level junior ada nama Tomoka Miyazaki, spesialis tunggal putri yang pesonanya sudah terlihat sejak dini. Tak hanya tampil memikat, Tomoka juga berstatus sebagai juara dunia junior edisi 2022 kemarin. Saat ini Tomoka masih berusia 17 tahun dan pastinya ia diproyeksikan menjadi bintang masa depan suksesor Akane Yamaguchi dan Nozomi Okuhara. Nah, di ranking BWF Junior, Tomoka juga menduduki peringkat pertama. Unggul dari jogan muda Indonesia, esper Nurumi Triwardoyo. Nah, kalau tadi ada juara dunia junior 2022, sekarang ada wakil Indonesia Ciara Marvela Handoyo. Dalang dibalik kegagalan Tomoka di kejuaraan dunia junior tahun ini, Ciara sukses menyingkirkan jagoan muda Jepang ini di quarter final. Secara dramatis, Ciara menang rubber game dengan skor akhir 21-14, 18-21, 22-20. Bahkan karena kemenangannya ini, BWF langsung menjadikan Ciara sebagai headline news di website ofisialnya. Nah, selain runner-up kejuaraan dunia, pemain 18 tahun ini juga keluar sebagai juara di Luxembourg Open 2022. Dan hebatnya, ia memulai perjalanannya dari babak kualifikasi. Selanjutnya, ada bidadah dari Jepang lain, Maya Taguchi. Atlet spesialis gada putri yang baru-baru ini menjadi juara di kejuaraan dunia junior 2023. Bersama Ayatamaki, Maya sukses menyingkirkan wakil tuan rumah Francesca Corbett Alison Lee di partai final. Maya dan Ayah menutup pelaga dengan skor akhir 12-21, 21-13, 21-15. Dibekali para cantik menawan, Maya sampai disebut sebagai titisan Ciharu Sida. Maya Taguchi ini pertama kali viral saat wajah mungilnya beredar di media sosial saat tampil di kejuaraan Asia Junior 2023. Wajah imutnya dan mungil ditambah potongan rambut pendek semakin menambah kesan manis pemain spesialis gada putri dan campuran ini. Sebagai penutup, ada spesialis tunggal putri Thailand yang berstatus sebagai juara dunia junior 2023. Vichamun Opatniput atau yang akrab di Sapa Ping. Ping inilah yang mengalahkan Ciara di partai final. Tak tanggung-tanggung, Ping menutup pelaga dengan skor telak 21-11, 21-9. Pengalaman bermain di level senior membuat Ping tampil begitu pede di usianya yang kini baru menginjak 16 tahun. Ia bahkan sudah ada di ranking 56 dunia, sektor tunggal putri senior. Selain sebagai atlet, Ping sendiri bisa dibilang jadi selebriti di Thailand. Lihat aja postingan Ping di akun Instagram pribadinya. Dijamin kaum Adam pada gagal fokus deh dibuatnya.